Terima kasih. Terima kasih. Kalau gitu komunik aja sama mama kamu. Cak mau kemana? Cak mau kemana? Tetapi butuh komitmen dan komunikasi yang saling memahami sehingga keduanya bisa saling menerima dan melengkapi setiap kekurangan. Selfie adalah wanita yang baru menikah dan harus tinggal bersama dengan mertuanya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selfie memulai usahanya sebagai penjual kue. Setelah menikah, saya tinggal di rumah ibu mertua dan selama tiga bulan itu, awal-awal pernikahan saya, saya sudah merasa tidak nyaman berada di keluarga suami saya. Abis lagi gas. Yanti! Kamu tengah lihat! Dapur berantakan disapu, atuh! Gas habis gak dibeli. Dulu tuh bisa dibilang gak bisa mengungkapkan isi hati saya tuh, saya selalu pendam semuanya gitu. Jadi apa yang saya rasakan, saya pendam, saya tumpuk sendiri. Ya mungkin disitu timburnya akar kepahitan saya gitu. Pak! Ya? Kapan kita pindah ke rumah baru? Mama tuh udah nunjukin kalau dia gak suka kita tinggal di sini. Saat Selfie minta pindah, saya hanya bilang tunggu sampai kondisi keuangan kami stabil. Kamu yang sabar ya sayang, kita pasti pindah kok kesalah. Ah kamu gak tau sih apa yang aku alamin! Saya sih hanya membuktikan bahwa saya mampu istilahnya tanpa ada bantuan dari orang lain. Akhirnya kami pindah dari rumah mertua dan kami tinggal di rumah yang kami cicil dari bank. Kami memulai usaha lemper kami yang tadinya hanya sampingan tapi sekarang menjadi penghasilan utama buat kami dan hasilnya cukup lumayan. Pahaleks, hari Minggu kok masih sibuk aja? Iya nih Kang. Tapi Pahaleks ke gereja kan? Sabtu Minggu kadang kami tidak ke gereja karena memang agak rame pesanan sampai 500. Bu Selfie nya kemana Pak? Bu Selfie ada di dapur. Dia juga lagi sibuk mempersiapkan orderan teh. Selfie agak kewalahan karena memang kita cuma berdua yang ngerjain. Waktu itu tiba-tiba badan saya tuh terasa gak enak gitu ya. Kayak sesak nafas gitu. Selamat menikmati. Sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya tu. Selamat menikmati. Kenapa? Sayang, kamu kenapa sayang? Kenapa? Aku udah kuat nih. Ya tanpa pikir panjang saya nyalahin mobil. Anak lagi tidur saya bopong masuk mobil. Apakah istri bapak ini seorang peminum alkohol pak? Enggak dok. Istri saya sama sekali tidak pernah minum alkohol dok. Hasil tes darahnya itu mencapai 600 pak. 600? Ini aneh sekali pak. Jarang sekali terjadi. Lalu harus gimana dok? Kita harus masukin ventilator. Sebaiknya kita pindahkan di buku ruangan esok. Masukin lah sore-sore ke ICU. Udah dimasukin di ICU. Saya bilang, Dok, gimana kadang istri saya selfie dok? Ya gimana ya? Kondisinya... Ya gitu lah. Kita mah... Gak usah terlalu banyak berharap. Berdoa aja. Kami akan melakukan tindakan cuti darah pak. Di si pasien seperti ini. Setiap hari saya nemuin si dokter Santoso ini, jawabannya gitu terus perkembangannya gak ada. Karena memang menjak masuk ICU, kayak orang yang gak sadar aja. Saya gak tahu berapa hari saya terbaring di rumah sakit. Saya rasa ada teriakan aneh gitu. Mami pulang, Mami pulang katanya gitu. Tiap hari merenung itu, terus saya dengerin radio maestro. Firman Tuhannya, Ayub aja terus. Ayub aja tiap hari. Kenapa Ayub diambil semuanya sampai harta anak menantunya diambil. Dia masih bisa bersyukur. Nah dari situ saya... Ya Tuhan, kalau selfie mau diambil, saya pun gak akan ninggalin Tuhan. Ya Tuhan udah baik banget sama saya. Pokoknya saya mau tetap dengan Tuhan. Dan saat itu juga saya mendengar ada suara yang seperti berbisik sama saya tuh. Tuhan yang mengatakan, Anakku, semua sakit penyakit yang saya berikan ini bukan karena saya ingin menghukum kamu. Tapi karena saya mau menyatakan mujizat Tuhan itu masih ada saat ini. Ya hari ketujuh sih, memang udah mulai stabil. Selfie udah bagus semua, tapi selfie-nya gak bangun-bangun. Pak Alek. Ayo dong. Istri Bapak sekarang sudah sadar Pak. Syukurlah Tuhan, syukurlah. Ini benar-benar mujizat dari Tuhan. Aduh, saya sambil masuk, gak besuk juga. Aduh, Tuhan terima kasih. Memang Tuhan tuh gak pernah ninggalin umatnya kalau yang berseru. Tuhan mendengarkan doa aku. Tuhan tak mengembalikan engkau ke aku, sayang. Dan ketika mujizat kesembuhan itu terjadi, saya merasa Tuhan mau saya kembali sama Tuhan. Mami, Anet udah pintar dong, Mami. Anet udah bisa ngedot sendiri, Mami. Suami saya cerita, ya Anet waktu kamu masuk rumah sakit, dia harus tidur di mobil sendiri. Atau ketika siang, dia harus ikut bapaknya, dia hanya bisa tidur di lorong rumah sakit gitu kan. Ngedenger begitu, kok saya semakin benci gitu. Semakin sakit hati. Kok sampai ke anak kecil aja gak mau ngurus. Padahal hanya sementara waktu gitu kan. Disitu saya belum bisa mengampuni mertua saya gitu. Kenapa gitu ya, saya sakit aja. Mertua saya gak bisa bantu anak saya. Dua tahun berlalu, saya kembali ke Bandung. Saya pikir, saya mau bawa keluarga saya buat melayani Tuhan. Saya ajak suami saya buat bergabung di konsel. Dulu saya fokus untuk mencari uang. Tapi setelah kejadian itu, saya berkomitmen dan fokus untuk melayani Tuhan. Nah, kalian bisa menuliskan pada kertas yang sudah saya bagikan tadi. Terus kalian juga ingin memberikan pengampunan kepada siapa saja. Kalian bisa menuliskan semuanya di situ. Saya ingin setelah ini nanti, kalian bisa plong bener-bener meninggalkan. Disitu saya berpikir, mulut saya, hati saya bilang mau mengampuni. Tapi hati saya gak sinkron gitu ya. Sulit banget gitu ya, mengampuni seseorang gitu kan. Hal yang gak mudah. Tapi saya bilang, saya gak mau balik lagi kayak dulu. Saya gak mau menyimpan lagi kepahitan. Saya mau Tuhan pakai saya tanpa syarat lah gitu. Dari komsel itu saya baru merasakan gimana caranya mengampuni yang sesungguh. Mengampuni itu harus dari hati. Buang dulu semua sampahnya. Baru Tuhan gemukur. Tuhan mau kerjakan sesuatu buat saya. Saya ambil keputusan di situ. Saya mau bertindak. Saya datang ke rumah mertua saya. Saya bilang, Selvi mau minta maaf, ma. Selama ini, Selvi memendam kebencian sama mama. Dan ternyata, itu yang bikin Selvi sakit, ma. Saya sadar kekecewaan, lapar kepahitan yang saya tumbuk dalam hati itu, tidak memberikan dampak positif buat saya. Justru itu membuat saya sakit. Selvi, 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 saya akan berbicara dengan saling dungu. Saya akan berbicara dengan satu sama lain. Saya akan maafkan kita ya, ma. Ya, Mama maafkan. Selvi, Alex, mungkin selama ini sikap mama sering menyakitkan hati kalian. Dan, Mama juga minta maaf ya. Maafin mama ya. Maafin. 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 Setelah saya memberikan pengampunan kepada mertua saya, sekarang, usaha lempar saya diteruskan sama mertua saya. Dan saya senang, kalau usaha lempar itu bisa memberkati mereka. Sekarang, mungkin, keuangan saya cukup untuk keluarga saya, tapi saya memiliki damai sejahtera, damai sejahtera. Hari ini saya sudah bebas dari kekecewaan. Dan itu semua, karena kasih dari Tuhan Yesus. Ketika hati anda memiliki rasa benci dan dendam kepada seseorang, maka anda tidak akan memiliki ketenangan dan kedamaian. seperti Selfie, dia memiliki kebencian yang dia pendam, lalu menjadi akar kepahitan kepada mertuanya sendiri. Akibat daripada kebencian itu, Selfie mengalami sakit yang begitu parah. Bagaimana dengan anda saat ini? Apakah anda mengalami kekecewaan kepada seseorang? Lalu anda memiliki kebencian, dan anda mengalami penolakan tidak diterima oleh keluarga anda. Saya mau sampaikan, jangan andalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan anda. Manusia bisa melupakan anda. Tetapi Tuhan, dia tidak akan mengecewakan anda. Dia tidak akan melupakan anda. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan begitu mengasihi anda. Tuhan mau merubah anda. Memberikan damai buat anda. Bahkan menyelamatkan anda. Tuhan itu adalah Yesus. Saya rindu berdoa buat anda yang menyaksikan tayangan ini. Saat ini Tuhan saya berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, terutama perempuan yang merasa sakit hati terhadap suaminya. Yang merasa sakit hati karena dihianati. Saat ini Tuhan engkau obati luka di hati itu. Dalam nama Tuhan Yesus anda bisa mengampuni. Anda bisa mengampuni suami anda. Anda bisa mengampuni orang di sekitar anda. Dan saat ini anda terima kedamaian. Anda terima kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat responden yang sudah menelpon sahabat 24. Ada yang memiliki masalah hutang piutang. Ada yang memiliki masalah keluarga di hujung perceraian. Ada yang memiliki keterikatan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus masalah hutang piutang Tuhan tolong anda. Tidak ada perceraian terjadi. Kemenangan engkau alami. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami. Amen. Sahabat Solusi. Saat ini saya sedang berada di ruang konseling senter sahabat 24. Di tempat inilah tim sahabat 24 24 jam non-stop setiap hari menjadi sahabat anda. Mendengar setiap curhatan anda. Mendengar setiap masalah anda. Dan membimbing anda, Mendoakan anda sampai mendapatkan jalan keluar. Sebab itu jangan ragu catat nomor telepon di layar TV anda. Anda bisa telepon, Bisa WhatsApp, Bisa SMS, Dan sahabat 24 akan merespon anda. Sahabat 24 setiap saat siap menjadi sahabat. Tahun 2006 saya juga memutuskan untuk berhenti menjadi karyawan untuk memasuki profesi notaris. Waktu saya memulai beberapa tahun setelah saya jadi notaris, Tas saya di Jambret. Padahal tas itu berisi dokumen penting dan uang pajak lah. Punya klien. Nah, tapi ajaib sekali. Ada yang menghubungi saya untuk menelpon dan melaporkan telah menemukan tas itu dan akan dikembalikan. Saya pikir satu pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi hidup saya. Karena kalau sampai tas itu yang berisi dokumen itu tidak ketemu, mungkin karir saya akan hancur. Sekali waktu nonton televisi dan menemukan program solusi di mana hostnya mendorong agar menjadi berkat bagi bangsa ini. Saya merasa selama saya bekerja itu belum berbagi apa-apa buat bangsa ini. Oh, mungkin medianya yang paling tepat saya pikir adalah mitra CBN. Dengan memberikan sebagian hasil pekerjaan saya, saya akan bisa berkontribusi bagi bangsa ini. Saya tidak pernah menghitung berapa lama saya menjadi mitra CBN. Sampai satu hari tahunnya saya mendapatkan pelakat bahwa saya sudah lebih dari 10 tahun bermitra dengan CBN. Dan ternyata dalam perjalanan itulah Tuhan tetap menyertai saya dalam usaha saya sebagai seorang notaris, sebagai pengusaha kuliner ayam penyet dan terakhir kita membuka usaha roti John yang menurut saya juga membawa berkat buat banyak orang juga. Saya percaya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan saya tidak pernah ragu untuk memberi. Sehingga saya percaya juga bahwa kemitraan dengan CBN adalah salah satu cara untuk berkontribusi membangun bangsa ini. Saya Yudha Setiagraha, saya mitra CBN. Kebencian akan membuatmu jauh dari kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mau ucapkan terima kasih kepada mitra CBN yang tetap setia mendukung program solusi untuk tetap tayang. Bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan tayangan ini secara utuh dapat mengunjungi YouTube channel kami dengan cara mengetik solusi TV. Dan jangan lupa follow Instagram Facebook kami at solusi TV. Anda dapat menyaksikan tayangan-tayangan menarik lainnya. Akhir kata saya Michael Ponello pamit tetap semangat dan percaya sahabat apapun masalahmu. Di dalam Tuhan pasti ada solusi. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!